Intro Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui bagian humas dan protokol setdakab Minahasa Kamis tanggal 5 April 2018 menggelar sosialisasi kehumasan Kabupaten Minahasa Tahun 2018 yang bertempat di ruang sidang PMK Minahasa Kegiatan yang mengangkat tema jurnalistik hebat tanggal hoax dibuka langsung oleh asisten 3 setdakab Minahasa Heti Rumagid SH mewakili penjabat Bupati Minahasa Detranus Roike Hameo DIA Sosialisasi diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kasubat Acara dan Tamu Dainelantang SE Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Minahasa yang dibacakan oleh asisten 3 setdakab Minahasa Dalam sambutannya disampaikan bahwa Bupati Minahasa memberi apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada bagian humas dan protokol setdakab Minahasa Yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat Serta menyampaikan terima kasih kepada utusan SKPD yang sempat hadir dalam sosialisasi Lebih lanjut menurut asisten 3 bahwa tujuan sosialisasi ini dilaksanakan Tidak lain untuk memberikan informasi penting terhadap perkembangan informasi dalam sosial media Yang semakin hari semakin tak terbendung Sehingga banyak informasi yang dihasilkan banyak yang tidak benar Menyampaikan apresiasi kepada bagian humas dan protokol sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi jurnalistik hebat pakkal korts Bagi seluruh SKPD yang boleh hadir pada kesempatan ini Tujuan kegiatan ini juga sesuai dengan perkembangan teknologi informasi jaman 0 Salah satunya media sosial atau medsos Sebagai informasi digital yang dimana tanpa disadari juga Telah banyak terjadi penyalahgunaan terhadap manfaat medsos Yang lagi menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo saat ini Yaitu berita pohoks atau informasi tidak enak Dimana menurut data kementerian komunikasi dan informatika Ada 132 juta masyarakat Indonesia menggunakan internet Dan 94 persennya penggunaan mensos Bersama tentang penyebaran berita hoax Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati Pada era digitalisasi ini Informasi begitu mudah kita teroleh Semudah kita membagikan kepada orang-orang lain Melalui berbagai media sosial yang ada Seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, website, dan lain sebagainya Atau tetapi perlu saya ingatkan bahwa Kita harus bijak menggunakan sarana informasi yang ada Ketika ingin berbagi informasi Pastikan bahwa informasi yang akan kita share Berlanggaskan data, data yang terkurat dan dapat dipertanggungjawabkan Begitu juga sebaliknya Ketika kita memperoleh sebuah informasi Harus benar-benar dianalisa, diteliti Apakah sumber berita tersebut benar adanya Atau hanya sekedar berita bohong atau hoax Apalagi terkait dengan semakin dekatnya Penyelenggaraan pemimpinan kepala daerah Di Kabupaten Bina Hancar Kemungkinan muncul media atau akun palsu Yang bisa saja terjadi Dan perlu saya ingatkan bahwa Pelaku penyebaran kod Isyak terancar pasal Dokor Pantai Satu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Undang-Undang IT Di dalam pasal itu disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja Atau tanpa hak Menyebarkan berita bohong Dan menyusatkan ancamannya Bisa terkena pidana maksimal Dengan takun dan dendam maksimal Satu miliar Usai sambutan bupati Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi Tentang bahaya berita hoax Oleh Kapolres Minahasa AKBP Kris Pusung SIK Hadir dalam kegiatan sosialisasi Para utusan SKPD Dilingkup Pemkap Minahasa Staf Humas Dan Protokol Setdakap Minahasa Dan para jurnalistik peliputan Biro Minahasa Streaming News, The TV